Polisi merikus pembacok seorang pria di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengaku emosi dan sakit hati karena korban terus menagih utang taruhan judi burung darah. Ilham, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur, menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh rekannya sendiri. Akibat luka yang dialaminya, korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Dr. Sutongo, Surabaya. Tak butuh waktu lama, polisi pun menangkap pelaku pembacokan terhadap Ilham. Pelaku bernama M. Imron berhasil dibekuk di rumahnya di kawasan Gembong, Surabaya. Di hadapan polisi, tersangka mengaku nekat membacok korban karena emosi ditagi utang setelah kalah taruhan judi merpati senilai 300 ribu rupiah. Sementara kita kenakan pasal 338, yuk 53 KWB, kemudian kita lapis dengan 351 Raja 2. Ancamannya di atas 5 tahun penjara. Pelaku kini terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.